Anda masih menyaksikan buletin jatim pemirsa warga binaan lapas kelas 2B kota Pasuruan menjalani vaksinasi COVID-19 dosis pertama dan akan dilanjutkan dosis kedua pada pekan ke depan. Jika percepatan vaksinasi ini sukses, pihak lapas akan kembali membuka jam besok bagi keluarga. Sebanyak 830 warga binaan lapas kelas 2B kota Pasuruan, kami siang menjalani vaksinasi COVID-19 dosis pertama. Selanjutnya mereka akan mendapatkan vaksinasi dosis kedua dalam 2 pekan mendatang. Kepala lapas kelas 2B kota Pasuruan, Yoga Aditya Kuswanto, mengatakan jika percepatan vaksinasi COVID-19 berhasil dan berjalan lancar, pihaknya akan kembali membuka jam besok bagi keluarga. Sebab sudah 2 tahun lamanya, warga binaan dilarang bertemu keluarga akibat pandemi COVID-19. Mudah-mudahan nanti ke depan setelah adanya vaksinasi pertama dan yang kedua, lapas Pasuruan bisa uji coba untuk besokan tatap muka. Karena sudah 2 tahun ini kita tidak melaksanakan kegiatan tatap muka. Terima kasih.